Akibat banjir, sejumlah pertokohan dan perkantoran di Bekasi, Jawa Barat tak bisa melayani dengan normal. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor Berita 1, Rino Fajar Setiawan, langsung dari Bekasi. Ya Rino, bagaimana kondisi terkini di tempat Anda berada saat ini, Rino? Baik Rude dan Bermesa, memang kondisi banjir di kawasan kota Bekasi khususnya, terutama di wilayah jalan Insinyur Haji Juanda dan perumahan Kartini di kota Bekasi, Jawa Barat, sudah terpantau, sudah surut. Sejumlah warga mulai melakukan aktivitas pembersihan rumah mereka dari pagi sejak sore hingga pagi tadi. Dan termasuk beberapa pertokohan dan perkantoran yang berada di jalan Insinyur Haji Juanda, kota Bekasi, sudah mulai beraktivitas beraksur-aksur normal. Akan tetapi memang beberapa kantor pelayanan seperti kantor Bistuk Capil, Dinas Sosial, kemudian Dinas Bapenda, itu masih belum beroperasi karena memang fokus hari ini adalah pembersihan yang terjadi akibat banjir yang merendam kawasan tersebut. Rudi. Ya Rino, apakah di Bekasi ini banyak warga yang mengungsi dan mungkin juga membutuhkan bantuan? Dan bantuan seperti apa yang dibutuhkan? Baik Rudi dan pemirsa, memang saat ini sejumlah warga yang rumahnya sudah surut, artinya mereka kembali ke rumah mereka masing-masing untuk melakukan pembersihan. Dan kemarin, sejak kemarin saya memantau di perumahan Wondo Gede Permai, masih ada beberapa warga yang mengungsi di posko yang disiapkan oleh BNPB. Dan memang mereka hari ini yang dibutuhkan adalah alat pembersihan, kemudian air bersih yang tersedia untuk melakukan pembersihan, untuk memudahkan aktivitas pembersihan rumah mereka. Selain itu juga beberapa perumahan sudah melakukan aktivitas atau mereka sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Rudi. Baik Rino Fajar, terima kasih laporannya langsung dari Bekasi, Jawa Barat.